selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian akan mengambil pressur tidak dimasukkan pressur ini ituair ini flow line gitu ini ke tujuannya bisa terang lain bisa manifold kan disini di film lainnya ini kita isi aja dulu tapi kalau kita mau carinya inside diameter nanti dia ini sendiri diiterasi sendiri oh itu iterasi sendiri kalau misalnya kita mau carinya sih ini nanti ini biasanya panjangnya panjang panjang ekivalen sudah masukin elbow semacam oke kalau kalau buat cari inside diameter gitu di home kita pakai sistem analisis pak oh gitu jadi not responding terus kita kan maunya flowline nya ya 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 bisa diameternya kan jadi kita pilih dulu nih misalkan bisa diameternya kan 3,626 terus baru kita masukin nah disitu kita punya data pressure di sumurannya sumur berapa outlet berapa ya kita pakai sumuran aja biasanya pakai yang di sumuran itu 300 nah kalau liquid flow rate nya itu kalau liquid kan kita pakai liquid flow rate yang BLTD itu lupa nah berapa disitu kita isi disini itu STB per day apa standard barrel per day oh standard kalau itu kan BLTD ya 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 sudah 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 biarannya mana grafiknya grafiknya dia grafiknya dia ramai ya oh gitu ini ini oh iya merah tadi yang cocoknya itu yang hijau hijau diameter berapa itu tergantung sama kita berapa tahun pressure tujuannya pressure tujuannya itu di berapa tapi kalau ini kan tidak terlalu signifikan ya yang biasanya pressure tujuannya ini 3 insulin bisa cukup kalau pressure tujuannya itu di bawah si 299 mana ini iya iya itu ini iya iya udah output summary output summary nya nah ini ada watercard wow oke kita ketahuin juga pressure losses oke 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 oke